Pihak Komite SMA Negeri 1 Halmahera Utara sambut baik Muhtar Taha jadi kepala sekolah yang baru. Sekretaris Komite SMA Negeri 1 Tobelo, Halmahera Utara Nukuromoni menyambut baik adanya pergantian kepala sekolah. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengganti sejumlah kepsek termasuk SMA Negeri 1 Halmahera dari Martin Manuel kepada Muhtar Taha menurutnya tentu punya alasan tersendiri. Sebab, pergantian itu pasti melalui proses evaluasi sebagaimana merujuk pada mekanisme yang ada. Jadi saya secara pribadi menyambut baik karena ini demi peningkatan mutu pendidikan, cetusnya, Minggu, 25 Juni 2023. Adapun, Tribunternate.com juga sempat menanyakan langsung soal beredarnya kabar dugaan Ketua Komite SMA Negeri 1 Tobelo H.J. Radia secara diam-diam membuat petisi menolak kepsek baru, ia mengaku belum tahu sama sekali. Kalau ini saya tidak tahu. Coba nanti saya cek dulu, ujarnya. Tribunternate.com juga coba mengkonfirmasi Ketua Komite H.J. Radia terkait kabar ini namun nomornya di luar jangkauan. Terpisah, salah satu alumni SMA Negeri 1 Halmahera Utara atas nama Ojan menegaskan, bila kabar petisi itu benar maka Ketua Komite telah melanggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang fungsi dan tugas komite. Setahu saya tugas komite itu mandiri dan mendukung pelayanan mutu pendidikan di sekolah bukan mengurusi jabatan kepala sekolah. Kalau dugaan itu benar maka perlu ditindak, ungkasnya. Terima kasih. Terima kasih.